Halo Sobat Tecno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki Akhirnya Sob, paket yang Bang Tengguin akhirnya sampai juga ya Ini paket dari Samsung Kemarin tuh Bang Tekno ikutan pre-order Samsung Galaxy S21 FE yang Fan Edition Disini ada kesan priority ya Sob ya Ini langsung kita buka aja ya Sob ya Ya ini boxnya nih harganya ya Sob, Rp 8999 Ini harganya udah termasuk pajak ya Pajaknya Rp 800.000 Pajak barang mewah 10% Oke ini kita buka aja nih priority-nya Kita simpen Nah ini boxnya yang saya suka nih dari Samsung nih Kalau misalkan pre-order tuh keren ya Ini patut dicontoh nih sama brand-brand yang lain Boxnya beda sendiri untuk pre-order Kita buka disini Wow Terus disini ada ini nih Sob Ada dokumen ya Dokumen pembelian Oke kita masukin aja lagi Kita rapihin ya Sob ya Kemudian disini ada smartphone-nya Udah gak ada lagi Ya gitu aja Sob Isinya kosong gak ada apa-apa lagi Sob Ya walaupun kosong kayak gini Dengan box kayak gini tuh bikin seneng aja ya Karena berbeda Kalau misalkan brand lain kan Boxnya biasa aja Sob ya Bener-bener box kayak gini langsung Terus langsung dikirimin Itu pre-order Kalau ini dikasih box kayak gini Jadi berasa lebih istimewa gitu Sob Emang Samsung Oke langsung kita ke smartphone ya Sob ya Ini masih di ini ya Masih di bubble wrap Kita buka aja bubble wrapnya langsung Samsung Galaxy S21 FE Ini kalau dari tipis-tipisnya gini Kayaknya kita gak dapet ini nih Gak dapet charger Tipis banget soalnya Nah ini dia Sob ya Boxnya kayak gini Tipis banget Galaxy S21 FE 5G Seri S ya Di belakangnya sini Kamu bisa lihat Di sini Cuman ada Bla 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 aja Gak ada apa-apa Di sini kamu bisa lihat Yang saya punya ini Yang warna Lavender ya Sob ya 8GB RAM Dan 128GB internal storage Oke kita langsung buka aja Gak ada Apa-apa lagi Dalamnya soalnya Di boxnya cuman gitu aja Gak ada tertulis yang lain lagi Oke udah terbuka Ini langsung buka aja Wow Beneran ya HP doang nih kayaknya Tuh HP doang Sob Kayaknya Sob HPnya yang warna lavender ya Sob ya Warnanya ungu Cakep Kece Di sini Ada apa ya Kita lihat Ada SIM card ejector Di sini Sob SIM card ejectornya kayak gini SIM card ejector mahal nih ya Tebal berat Ya mahalnya gak seberapa sih Karena kalau SIM card ejector Biasanya harga 2000an ya Atau 1000an ya Mungkin dia sekitar 3000 gitu ya Sob ya Oke di sini ada Buku panduan penggunaan Dan kartu garansi ya Sob ya Kemudian di sini ada kabel charger yang udah USB-C to USB-C Tapi kita gak dapet charger adapternya Gokil ya Sob Ini beneran yang ngikutin Apple HP harga 9 juta Gak dikasih apa-apa Cuman dikasih HP sama kabel aja Sob Gak dapet casing Gak dapet charger adapter Wow Oke di sini smartphone-nya ya Ini smartphone dari Samsung Polos aja plastik ya Sob Kayak gini doang Gak ada tulisan macem-macem Bener-bener minimalis desainnya Oke kita buka ya Wow Ini asli Cakep banget bodinya Desainnya tuh feelnya Berasa banget mewahnya Sob ya Ini bahannya polikarbonat Di sini dikasih rongga Sob Buat apaan Buat ngasih jarak ya Antara bodi sama mesin Jadi kalau misalnya mesin panas Di bodi tuh gak terlalu berasa di tangan Dan ini tuh Ih cakep banget Sob Keren banget nih kita buka ya Asli ini sesuai sama harga Ekspektasi kita harganya tuh Bener-bener ke rasa ya Sob ya Asli desainnya cakep Terus feelnya mantep Berasa banget mewahnya Untuk bezelnya Frame-nya ini tuh dia metal ya Sob ya Berat berasa Dingin Dan kita bercalain nih Sob Ini layarnya juga Udah keliatan mewahnya banget Sob Wow Di sisi atas ini kita bisa lihat ya Di sini ada lubang mic sekunder Di sisi kanan ada Ada tombol volume dan tombol power Sementara di sisi kiri polos ya Sob Dan di sisi bawah sini Ada grill speaker Ada lubang mic Dan juga ada slot kartu Terus juga ada charger USB micro ya Slot kartunya sendiri Ini saya ambil yang 128GB ya Slot kartunya dia cuma bisa buat kartu doang Sob Gak ada bisa buat micro SD Jadinya kalau misalnya menurut kamu 128GB Berasa kurang Ambil yang 256GB sekalian Sob Samsung Galaxy S21 FE ini udah saya setting-setting Dan udah saya install beberapa aplikasi Buat lihat-lihat isinya kayak gimana Yang pasti Sob menurut saya Sob ya Impresi awal Ini tuh flagship termurah yang paling kece Sob Kamu bisa lihat aja Sob Untuk layarnya tuh kualitasnya cakep banget Keren banget Asli ini layarnya Layar udah AMOLED Dan juga udah 120Hz Kalau misalkan di toil-toil kayak gini tuh smooth banget Responsif banget Dan kalau misalkan kamu lihat ya Sob ya Ini saya kasih lihat Kalau begini tuh bezelnya tipis banget ya Sob ya Ini beneran berasa flagship banget Harga 9 juta ini udah bikin puas dari segi layar Terus kalau untuk bodinya juga Ini desainnya asli cakep Keren kece banget Sob Ini berasa banget mahalnya Berasa banget premiumnya ya Kelihatan banget kalau ini tuh HP mahal Sob Asli Kalau dipegang ini tuh berasa banget Cakep banget Dan ini tuh solid banget di genggaman Ya walaupun kalau untuk bodi belakangnya ini tuh Dibikin berongga ya Sob ya Tapi ini saya ngerti sih Maksudnya dibikin berongga Jadi berasa agak kopong gini Supaya kalau misalkan mesinnya panas Tangan tuh gak berasa panas ya Masih tetap nyaman di genggaman gitu Sob Nah untuk UI nya sendiri Ini dia pakai Samsung UI ya Sob ya Pakai One UI nya Samsung Yang berasa banget mantepnya gitu ya Keren banget Terus disini dia juga udah punya sensor yang namanya sensor NFC Ini kalau saya lihat disini ya Kalau kita lihat disini Ada NFC nya disini Tuh ada sensor NFC ya Jadi udah bisa buat baca-baca saldo kartu e-money Bisa juga buat isi saldo sendiri gitu ya Sob ya Nah sekarang saya mau kasih lihat lagi untuk performanya nih Disini performanya berdasarkan Antu Benchmark Udah 506.900 Sob Ini udah kencang banget ya Sob ya Dia ini pakai Exynos 2100 yang udah kencang banget Kamu bisa lihat Sob Tuh memorinya Memorinya 8MP ya Sob ya RAM dan ROM nya 128GB Nah kalau misalkan buat main game Nanti kita cobain main game ya Main PUBG Mobile disini masih di download Buat main gamenya Sekarang kita cobain bagian kameranya Sob Dimana kameranya ini tuh udah kece banget Pertama kita cobain adalah bagian kamera depannya Yang udah 32MP Ini kalau dibuka kamu bisa lihat ya disini ada normal dan disini ada white Sebenarnya ini normalnya itu dia di crop sedikit ya Sob ya Sekarang kita cobain Wih cakep Sob bening banget Sekali lagi Ini yang bagian white nya Sob ya Wow Sekarang kita cobain untuk mode portrait nya Kita lihat ya bagian topik nya ada yang kena blur apa enggak Oke cakep banget Sob Nah kalau untuk kamera belakangnya kita lihat disini ya Sob ya Untuk kamera belakangnya dia ada kamera utama disini Kamera utamanya ini lumayan gede ya Sob 12MP dengan bukaan lensa f1.8 Hasil fotonya kayak gitu ya Sob Shutter speed nya cepat Fokus nya juga cakep banget Sekali lagi Wow Mantep Nah terus disini dia juga punya kamera ultrawide ya Ultrawide 0,5 kali Ultrawide nya itu Dia 12MP ya Sob Hasilnya kayak gini Sob Dibandingin lagi sama kamera normal ya Sob ya Kamera normal nya ukurannya segini Nah terus kalau misalkan dibandingin lagi sama telephoto nya nih ya Telephoto nya 3x optical zoom Wow Mantep banget ya Sob ya Ini keren banget asli Yang saya suka dari kameranya ini adalah kamera telephoto nya Dan kamera utamanya dia udah optical image stabilization Pada saat foto-foto Nggak gampang blur ya Sob ya Karena lebih stabil Terus juga kalau video Pasti perekamannya lebih stabil Sob Ya sayang aja sih nih HP si cakep ini Sekece ini Nggak dikasih charger ya Sob ya Jadinya kalau buat ngetes kecepatan nge-charge nya Kita nggak bisa ngasih standar kecepatan yang Bener-bener berdasarkan charger bawaan gitu Sob ya Karena mesti beli lagi charger bawaannya Paling nanti saya cobain pakai charger yang Udah sesuai kecepatannya sama HP ini Sob Kalau ini disini Diketahui kalau misal untuk fast charging nya Dia tuh bisa sampai 25W fast charging ya Sob ya Atau yang wireless charging nya 15W Nanti kita cobain aja Sob Saya pakai charger yang 60W biar dicoba ya Dia tuh beneran bisa apa nggak 25W fast charging nya Kenceng apa nggak gitu Sob Oke ini udah masuk game PUBG Mobile Sob Ini saya perhatikan ya Sob ya Dia tuh speakernya udah dual speaker Speaker bawah sama speaker atas Jadinya kalau buat main game kayak gini Nggak perlu pakai headset suaranya udah mantap banget Yuk kita lihat yuk buat PUBG Mobile gimana Kita lihat menu setting ya Sob ya Di sini mumpung masih di lobby Saya mau kasih lihat buat grafisnya Di grafisnya ini kita bisa sampai Grafis ultra ya Sob ya Grafis ultra dan Frame rate nya dia bisa sampai max Jadi udah kencang banget ya Sob ya Udah mantep Walaupun grafis ekstrim nya belum ada ya Oke kita cobain Udah langsung kita save Kita langsung main Nah ini udah di grafis maksimal Kamu bisa lihat ya Pada shutter bank kayak gini tuh smooth banget Nggak ada delay delay Nggak ada lagging sama sekali ya Sob ya Bener-bener lancar Dan suaranya juga enak banget Didengernya ini suaranya stereo banget Sob Dicoba buat lari juga Nggak ada stuttering sama sekali ya Sob ya Ini lancar banget Asli keren Enak banget Layarnya juga stabil layarnya Oke kita dekat senjata Kita tinggal cari musuh aja nih Enak banget Sob buat main Sob Layarnya enak banget Di toil nya Terus juga performanya juga stabil banget ya Lancar banget Dan grafisnya detail banget Jadi kita looting dulu aja Wow mantep Suara langkah musuh tuh kedengeran ya Sob ya Jadi nggak perlu khawatir kita ketembak dari belakang gitu ya Keren Ngetes PUBG New State nya Nggak usah sampai habis ya Sampai sini aja Karena kalau sampai habis Nanti durasinya kepanjangan Sob Yang pasti untuk impresi awal Samsung Galaxy S21 FE ini tuh Mantep banget ya Sob ya Cocok banget Pas banget kalau dibilang Ini tuh flagship murah Tapi ini nggak murahan Yang beneran mewah banget ya Sob ya Dan kalau dibandingin sama punyanya Xiaomi ya Sob ya Xiaomi flagship termurahnya dia juga ya Xiaomi 11T Pro ini tuh Saya lebih prefer ini Sob Padahal ini masih impresi awal ya Sob ya Tapi dari impresi awal ini aja Saya udah lebih milih dari Samsung Galaxy S21 FE Dan untuk video reviewnya Tungguin aja Sob ya Jangan kemana-mana Jangan lupa di subscribe Channel Youtube Teknolog gue Dan untuk video reviewnya Mau dibahas apa aja Jangan lupa komentar Sob Dan makhluk pamit Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Terusin nih Ada musuh Ada musuh Ada musuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya